Oke guys, selamat datang kembali lagi di channel Papa Dajat guys Resman Halo Halo anjir gila kalau ganteng tuh beda ya suaranya Halo hahaha anjir gua triget ya baru-baru dimulai baru dimulai channel gua family friendly-nya dicabut anjir nggak ada kata friendly kalau apa gua hahaha apa kabar apa kabar apa kabar baik-baik sehat sehat semua sehat aman aman sehat atas bawah sehat gua suka nih yang kayak gini-gini nih atas bawah sehat anyway sekarang sibuk ngapain man ah ngetim The Prime sih di The Prime balik ya balik ke The Prime berarti gua bilang ya ya balik kandang balik kandang sebelum ke The Prime lu terakhir itu kan di RRQ ya terus sebelum di RRQ lu itu dimana sih di The Prime lagi oh ya The Prime terus RRQ terus The Prime lagi oke boleh ceritain dulu nggak dari awal karir Dota lu tuh dimulainya sebenarnya sama tim apa sih man gua yakin bukan bukan langsung The Prime kan dari awal itu apa ya gua ngetim online sih sama April 9 gitu oh oke jaman-jaman dulu ya terus itu ada WOG tahun berapa gitu yang RRQ juara betul kalau Nepos ya nah disitu kan gua kan kayak qualifier online gitu kan terus lolos nah disitu kita berangkat 55 online nya disitu ada R7 kalau nggak salah oke berarti waktu itu udah langsung sama R7 iya oke kenalnya R7 kan dari online juga oke tapi itu jaman-jaman R7 yang itu itu udah ketahuan belum kalau kan dulu ada dramanya tuh R7 tuh itu udah ketahuan dramanya udah gua sih nggak tahu ya pas ada drama dia akun bayar sih gua sih nggak masalahin dia akun bayar ya soalnya dia bisa main gitu yang penting bisa main sama lu waktu itu ya dia tuh jago sebenarnya diim gabung gua oke tapi ya akun bayar aja terus dia bilangnya kenapa gua beli akun katanya ya karena gua pengen cepet berkembang ya katanya oke ada reasonnya lah ya ada alasannya ya kan pemain apa gitu HON kalau nggak salah iya dia HON dia pernah cerita dia dulu mainnya HON terus dia bosen kan main HON pengen DOTA tapi pengen DOTAnya bracket gede katanya hmmm jadi makanya beli ya makanya beli dia males kayak berinding 4k ke 6.000 gitu oke karena dulu 6k itu udah gede banget ya di beja di masa itu ya di masa itu gede banget gitu anyway pertanyaan gue berikutnya adalah kalau lu mulanya dari online terus gimana ceritanya lu bisa ditarik sama The Prime oh itu abis turnamen itu tuh dim oke gua belum di Prime dulu apa tuh coba ikut timnya PG Barak Juniornya apa gitu Underground Invin eh apa ya Spider Blue Spider Blue yang IKP oh iya gue ingat gue ingat Spider Blue IKP betul-betul nah gue yang rookie nya oke oke nah itu jadi dari situ kan itu Koyuri tuh yang bos kita kan nah abis itu sebulan dari itu kudahan timnya gua balik Palembang si gendut balik Bandung oke nah abis itu tiba-tiba Nafari tuh nge-add tim gua wow ini lu udah udah ada feeling lu udah ada feeling disitu ya gua udah ada feel anjir kata gua Nafari Cok nge-add gua anjir kayaknya ini pasti ditawarin tim sih feeling gua gitu oke awalnya gua tolakin tim wih sombong banget enggak gua masalahnya gua takut jauh dari orang tua gua masih oke masih bocah banget itu waktu itu umur berapa umur berapa ya 17 kalau nggak salah oke lanjut masih kayak takut gitu ya abis itu nah kedua kali ditawarin lagi tuh Hai ayo man kata ya lu ngapain MMR doang kata si Azam cobain nge-team sini sama kita terus gua bilang kan gua nggak bisa sendiri gua ngajak orang bisa gak ya ya itu gua suges R7 Oke dari situ lu mulai sama banget kan iya gua deket banget kan sama gendut nah dari situ ya berangkat dah gua ke The Prime berapa tahun gitu The Prime oke Iya dan itu bisa dibilang salah satu puncaknya karir lu juga ya karena lu dapet achievement lokal maupun Sotis Asia juga karena kalian pernah menang di Red Bull Colosseum itu ya ya oke itu gue inget banget karena itu boleh dibilang itu adalah achievement terakhir kalian di The Prime bener nggak karena setelah itu lu masuk RRQ ya abis itu ada GSC tuh oke nah GSC itu kan rombak rooster semua tuh nah disitu itu RRQ nawarin si siapa ya Kenny Oko Clara Mongstar nawarin gua awalnya gua ditawarin sendiri di terus si Kenny man ayo gabung terus gua bilang gua nggak bisa sendiri Ken tetap ya 7 gua ngejak R7 bisa nggak nah sih kayaknya masih mikir-mikir waktu itu waduh R7 ya bentar gua pikirin lagi katanya nah di posisi itu si Gendut tuh ada dapet tawaran EPOS juga oh oke jadi kayak gua berdua tuh sama R7 tuh kayak antara Pisa antara jadi satu lagi terus gua bilang ke RRQ ya Dut terus si Kenny nya kan kayak dulu tuh kalau nggak salah sebelum gua tuh ada CJ sama Kaspi betul CJ sama Kaspi nah dua-duanya dikeluarin ganti jadi gua sama Gendut Oh gitu oke dah di RRQ berarti kalau ngeliat ikan jejak yang gua lihat juga sebagai seorang caster di Indonesia paling tingginya berarti emang masuk GSC bener nggak atau ada lagi yang lebih tinggi ya kalau cuman buat gua doang ya GSC paling tinggi GSC paling tinggi karena itu minor dan itu diakuin sama valve ya Iya oke nah Napi lagi awalnya iya kan walaupun dihajar gitu ya di situ kan ada Bimnya Napi tim apaan RRQ kan tim RRQ punya lemon juga kagura anjir-anjir itu kalian jadi booming karena waktu itu antara RRQ udah hampir selesai dota-dota fasenya karena mereka juga lagi nge-rekrut di Mobile Legends jadi makanya ada memes itu ya ada memes itu oke lemon tuh terkenal banget di Mobile Legends iya terkenal banget terkenal banget sampai sekarang juga terkenal itu bocah iyalah oke udah booming banget game-nya udah booming anyway pertanyaan gue berikutnya adalah dari semua tim sekarang lu balik lagi ke The Prime ya sebelum gua dari semua tim deh sebenarnya apa sih yang terjadi di RRQ sih man I mean ya oke lah kita tahu mungkin secara garis besar netizen taunya adalah ya RRQ udah nggak mau biayain tim Dota udah punya tim Mobile Legends misalkan gitu tapi lu punya pendapat sendiri nggak sih tentang apa sebenarnya yang terjadi di RRQ dan akhirnya tim Dotanya dibubarkan coba sebelum bubar itu kalau nggak salah tuh kita kan sempat nyoba romba cluster kan kayak soalnya belakangan itu kalah-kalah terus dim kayak ada kayak apa ya playernya tuh kayak ada yang nggak masuk gitu oke nah dari situ kita coba player Australia tuh si X-RQ betul terus kayak ada yang Bokelino bukan Bokelino bukan sama gua oh bukan sama lu ya beda lagi ya Oh itu pas Paran masih main iya pokoknya Koko main juga kan sempat main karena mencari rooster kan kayak nah disitu posisi waktu itu gitu Koko ekstrak eh ekstrak itu nggak suka sama R7 kenapa kayak apa ya kayak nggak masuk gitu gameplaynya oke nah disitu gua bingung kayak apa ya ada pilihan kan tim-tim gua kayak eh gimana nih rehatin R7 nggak kasih dia belajar dulu gitu kayak rehatin dulu oke nah dari situ itu kan keputusan dari gua kan R7 kan tangannya di gua gitu nah dari situ gua kayak apa ya gua ngelepas R7 tuh yaudah kata gua rehatin aja dulu R7 nya kasih dia pulang mungkin pikirnya kebuka gitu oke nah dari itu makanya R7 bisa pindah Mobile Legends tuh dia bisa kepikiran Mobile Legends terus kalau gara-gara bubarnya itu ini deh kayaknya kemarin tuh sempat mau bikin lagi di RRQ nya iya yang waktu terakhir itu ada gosip-gosip mau bikin lagi tapi akhirnya malah nggak jadi gua yang bilang tuh kayaknya udah percayaan gua gitu Rusman jadi rooster aja katanya yang menurut Rusman bagus bilang aja ke gua nanti gua bentuk lagi timnya oke nah posisinya itu ada satu player nggak bisa boleh sebut nggak boleh sebut nggak boleh sebut nggak Pak oke yang nggak bisa nggak usah disebut yang waktu itu lu pikir bisa masuk nemenin lu siapa kecuali satu orang itu tadi dulu itu berbius lagi oke berbius lagi ID ID itu berbius lagi hidup ya iya 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 A5 nya itu antara gua milih Paris atau hupe Oh oke nah gara-gara nggak jadi RRQ jadi ID masuk boom Oh gitu ya jadi setelah ID itu selagi ID itu main di alter ego ya berarti itu ya iya pas orang alter ego bubar gua sekotin ID tuh mau nggak join iya kan dia kan deket sama si barbius lagi kan iya betul betul iya nah gua bilang gua sempat ketemu tuh sama manager gua gua udah ngomong tuh bertiga sama manager gua ID barbius lagi gua sama manager gua udah disiapin manager dotanya dim oh ya padahal timnya belum ada gitu tapi manager udah disiapin eh manager udah disiapin oke ya gara-gara player satunya nggak bisa mid yang gua percayaan kan kayak ya gua nggak mau buang waktu lagi gitu gua mau mid yang bener-bener jago gitu oke ngapain RRQ bentuk kalau buat kalah lagi gitu suka nih yang kayak gini nih cuman pada akhirnya nggak jadi ya man ya ya pada akhirnya nggak jadi soalnya gua nggak ada recommended lagi dim oke yang player yang jago yang saya jago terbatas banget apalagi sekarang Iya apalagi sekarang kayak lu misalnya lawan boom tuh yang kuat ini kalau mid lu kalah sama udah pasti kalah cok iya susah kan ya lawan mikoto gitu siapa yang bisa lawan mikoto karena kayak katanya dia jura yang sama tiernya karena kan katanya sekarang mikoto tuh selevel sama kayak abet mungkin kalau abet main di seak iya oke nah dari dari apa yang terjadi di RRQ kan berarti bener-bener udah nggak jadi mungkin mungkin bisa dibilang dari cerita lu nggak jadi dibentuknya adalah karena lu nggak punya rekomendasi lagi untuk posisi mid dan akhirnya proyeknya terbengkalai dan akhirnya dibubarin gitu ya iya oke dan itu pas bubarnya itu gua sempet ditawarin Pak Bosnya cobain Mobile Legends aja katanya makanya gua pengen pindah Mobile Legends itu yang gua tawar yang pengen gua tanyain bukan gua tawarin iya sebenernya berarti bener dong karena gua mikir gini Rusman dinonaktifkan dari Dota oke tapi kontraknya masih jalan ini pasti anak akan ditahan dulu entah mau ngapain aja biar nggak gabut bener nggak gue iya jadi gua waktu itu berapa bulan ya pokoknya satu season MDL gitu ya iya satu season MDL lu ikut di tim RRQ MDL buat tim Mobile Legendsnya terus habis itu baru lu officially keluar iya baru keluar itu bener-bener nggak ada tawaran lagi man kayak gimana mau stay nggak masih mau coba nggak atau bener-bener masih ditawarin masih ditawarin oke terus Pak Bosnya nahan gua tuh oke terus Man kamu yakin kata ya mau balik ke Dota Dota game mati bro kata Pak Bosnya ya tetep aja passion gua di Dota gitu asik gua nggak bisa maksain kayak apa ya gua nggak bisa maksain di Mobile Legends sih kalo gua belum enjoy ya sama gamenya iya tapi waktu di kan lu juga officially di announce sebagai roosternya RRQ Mobile Legends di saat itu lu enjoy nggak? 75% enjoy sih tapi oke berarti belum 100% emang hati lu buat Mobile Legends? iya belum 100% buat Mobile Legends gitu oke kayak kan gua kan disuruh Pak Bosnya coba apa apa salahnya gua mencoba gitu kayak gua penasaran aja gitu sama gamenya oke itu lu berapa lama belajarnya? wah gua sih YOLO aja Dim mainnya tidak bohong-bohong gua oke gua main Mobile Legends tuh cuma sekedar main doang Dim kayak ya main kayak gua gabut nih segame yaudah kayak orang-orang main biasa gitu oke kayak casual player aja? iya tiba-tiba gua masuk RRQMDL kan gua sempet gugup juga tuh setima mesin kayak Liam iya Dili yang main MPL-MPL gitu kan oke berarti kan semua dugaan gua bener berarti memang Rusman itu ditahan dulu agar paling nggak dia nggak gabut di RRQ dan ternyata akhirnya lu sendiri yang buka omongan barusan lu yang milih buat keluar dari RRQ management karena tawarannya dari RRQ adalah untuk main Mobile Legends lagi bukan ngebentuk tinggota yang terakhir yang terakhir bener ya? oke nah untuk berikutnya Man bisa ada nggak nih? Rusman paham Lidn Lidn Tau Lidn Lidn Tau Lidn Lidn